Pemilihan atlet terbaik latihan intensif hingga uji coba di luar negeri telah dijalani anak-anak asuhan Taufik Ismail demi meraih medali yang telah ditargetkan pemerintah. Untuk persiapan sejauh ini kita mulai dari bulan Januari kebetulan bulan Januari sampai sekarang kebetulan yang dulu acuan kita itu pakai atlet peparnas kemudian kita saring lagi dari bulan Januari sampai sekarang di pertengahan ada degradasi juga jadi ada empat orang yang terdegradasi. Untuk putri coba sendiri kita kemarin sempat mencoba di Malaysia kita training camp di sana kemudian di bulan Juli kemarin kita mengikuti kejuaraan dunia bola poli di Chengdu China kita alhamdulillah meraih lima besar untuk yang putri mudah-mudahan kita masuk ke babak final. Hasil peringkat kelima pada kejuaraan dunia poli duduk di Chengdu China Juli 2018 kemarin menambah keperjayaan diri Andi Satin di Lestari dan kawan-kawan untuk mempersembahkan medali bagi kontingen merah putih. Kalau saya target pribadi saya pengen bawa tim sebaik mungkin sebisa mungkin saya bakalan kerja keras di lapangan. Kalau pelatih targetnya perunggu tapi kalau diri sendiri sih emas maunya tapi apapun targetnya kita bakal nampilin yang terbaik dulu. Dalam latihan yang berlangsung di GBK Arena tim voli duduk mendapatkan kunjungan menpora Imam Nahrawi. Tidak hanya sekedar meninjau Imam Nahrawi juga merasakan langsung bermain voli duduk bersama para atlet. Dengan semangat mereka saya yakin mereka akan membuat kejutan dengan perolehan medali. Saya yakin seperti itu.